Profesor Shin juga disini. Belum lihat. Beliau memang belum membutuhkan kamera. Halo Profesor Shin. Anjong haseo. You are so muted. Thank you for the invitation. Very nice to see you all. Always good to see you. We also have under view idea ya. Mbak Mimini. Yes, hi Ibu. Good morning. Good morning. Mas Chandra, mohon confirmasinya apakah sudah kita mulai? Ya. Oke, baik-baik. Saya akan start recording. Recording in progress. Selamat pagi kami ucapkan dari Kota Semarang. Selamat datang pada acara side event 2 mengenai Just and Right Beat Cities for Collective Resilience pada acara Human Rights Festival 2021. Terima kasih sudah menghadiri pada sesi pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi saya ucapkan dan terima kasih telah hadir Bapak Wali Kota Metro Lampung, Dr. Haji Wahdi Sirajudin, SPOG. Kemudian good morning, very good morning, Prof Gyeonggushin from Gwangju International Center. Thank you for coming. Dan juga saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih kepada dua fasilitator pada acara hari ini dari SDC Centers Universitas Lampung, Dr. Unang Mulkan, dan juga Ibu Dr. Silvia Yazid dari Universitas Parahiangan Bandung. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir secara online pada hari ini. Rekan-rekan pemerintah daerah yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa untuk side event pada hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang menarik dan juga penting. bagaimana kita mewujudkan sebuah kota yang berketahanan yang juga memperhatikan nilai-nilai human rights atau hak asasi manusia dan juga bagaimana mewujudkan sebuah kota yang berkeadilan dan juga melayani untuk semua. Jadi nanti kita akan ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi paparan dari Narasumber dan yang kedua nanti akan ada practical exercise yang akan dipandu oleh kedua fasilitator yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Raul Wilberg Institute yang akan menyampaikan video message yang berjudul Setting the Context, Human Rights Based Approach and Local Governance dari Panitia mungkin bisa dibantu untuk menyampaikan video message-nya. Oh mohon maaf. Mohon maaf sebelum kita mendengarkan video kita akan mendengarkan pembukaan dari Sekjen UCLJ Aspak Dr. Bernadia Irawati Cendradewi. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waspastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Dan jangan lupa salam sehat ya. Salam tangguh. Sayang-sayang hormati Bapak Wali Kota Metro, Bapak Dr. Wahdi Sirajuddin. Selamat pagi Pak. Salam kenal. Yang saya hormati Prof. Dongi Sin, Kuan Juna Santet, Selamat pagi Pak Wali. Assalamualaikum. Posisi saya sekarang di Barcelona Pak. Saya lihat saya belum. Nggak bisa hadir deh. Dalam musim apa itu? Sekarang musim dingin Pak. Sekitar 10-12. 18-12, saya lihat anak-anak di Jogel-Jogel. Oh, begitu. Iya, iya, iya. So, saya menghasilkan Prof. Sin dari Gwangju International Center. Prof. Sin ini promotor dari human rights city, Gwangju. He's quite popular among these human rights cities, especially at UCLG, UCLG World and UCLG ASPAC. Thanks to Prof. Sin, we have organized several program, training program together with the role of the Institute. Senang sekali bisa bertemu lagi di sini ya, Prof. Sin. Good to see you here and meet you today. Also, I'd like to greet Selamat pagi juga dokter menanggulkan SDC Center Universitas Lampung. Kita pernah bekerjasama ya, Mas Menang ya, untuk ke SDC Localization melalui SDC Center Universitas Lampung. Juga saya ucapkan selamat datang kepada dokter Silvia Ayasid dari Pariakarta Universitas Bandung. Selamat pagi, Ibu Silvia. Salam kenal. Ini pertama-tama kita panjapkan, puji sukur, dan ada Tuhan yang ma'a Aisyah bahwa pagi ini kita bisa bertemu lagi di acara yang menurut kita semua sangat penting ya, Festival Human Rights. Ini festival harusnya ada kegembiraan bersama ya, karena kita bersama-sama terus mempromosikan Human Rights, dan kita tahu bahwa isu ini penting sekali buat kita manusia, karena ini kalau bahasa Indonesia adalah hak asing manusia, yang kita bisa apply di semua sektor, di dalam pembangunan ini. karena kalau kota melakukan human rights-based approach, kota itu akan berfokus kepada manusia, kota itu akan lebih memperhatikan manusia. Semua kelompok, baik kelompok rentan, yaitu available, kelompok wanita dan anak-anak, dan juga lansia, dan pasti juga ada kelompok yang belum beruntung di dalam kota atau darah kita. Jadi itulah kenapa USI-ASI-ASPAK bersama-sama dengan anggota, khususnya Buang Ju, Sisi Gawaman, dan juga dengan anggota-anggota yang lain, dengan partner, kita mempromosikan human rights-based approach, khususnya dalam melakukan SDGs, asal-asal berdetailment goals, yang kita tahu ada 17 goals. Itu dari learning, atau dari learning course ini, ini juga membuka wawasan dari pemerintah daerah, bahwa sebetulnya human rights issues itu sudah dilakukan, dan dilakukan tiap hari di dalam perencanaan atau di dalam manajemen dari suatu kota atau daerah. Ini khususnya untuk isu service delivery. Misalnya bagaimana semua orang, baik kelompok rentan, bisa mengakses air bersih, kemudian juga mempunyai transportasi umum yang nyaman dan aman, dan juga reasonable dari segi price, ini semua berhubungan dengan service delivery, bagaimana semua bisa akses untuk service-service tersebut. Jadi, dengan planning planning course ini, kita juga meningkatkan kapasitas dari pemerintah daerah, bagaimana human rights issues itu bisa di-apply di dalam pembangunan di daerah atau di kota. UCIJ-ASPAK, ini organisasi asosiasi dari pemerintah daerah dan pemerintah kota. Kalau kita lihat dari network, di tingkat global lebih dari 240 ribu pemerintah daerah dan kota di 144 negara. Kalau di Asia Pacific ini sebagai regional section, yang berpusat atau berkantor di Pembe-Roh-Roh DKI Jakarta, kita konekannya dari 7-10 ribu pembe-mbe-mbe-kota daerah. Jadi, untuk target sendiri, human rights-based prostitutes, kita targetkan di tingkat global, sekitar lebih dari 100 human rights-based prostitutes atau human rights-cities by 2022, yaitu nanti pada setelah kongres UCIJ-BOL di Daejeon, di South Korea. kita harapkan kita sudah mencapai 100 human rights-cities. Dan harapan kita untuk 2030 akan ada seribu human rights-cities approach atau human rights-cities atau regions, karena bukan semua cities, bukan semua kota saja, bisa juga human rights manisipalitis, atau human rights-provinces, atau human rights-cities, kabupaten. Karena UCIJ-City ini meng-cover semua sasab nasional government, baik provinsi, baik kabupaten, baik putra, maupun ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu. sebaik 2030 ini perlu usaha bersama, karena ini tidak akan tercapai tanpa ada kolaborasi yang bagus antara semua pihak, antara semua aktor, baik dari mertah daerah, maupun masyarakatnya, NGOs, dan training institusi, ataupun pemerintah pusat, di mana kondusif, lingkungan yang kondusif untuk wakang-wakang sangat-sangat diperlukan dalam pencapaian human rights-cities ini, atau human rights-cities regions, human rights regions, khususnya di Asia Pasifik. Sekali lagi, isu yang kita hadapi ini penting sekali, resiliensi. Ini resiliensi kalau kita lihat, di angka sendiri di Asia Pasifik ini the most prone region in the world. Kita lihat dari jumlah disaster saja, ini paling besar. Di Asia Pasifik, hampir semua disasters ada, iPhone, Quick, maupun juga yang isu climate change, ini juga merupakan hal yang kita lihat sudah kita lihat impact yang sudah ada dari perubahan dalam ini. Jadi, resiliensi untuk UCI-UCI Aspaks sendiri merupakan prioritas kita yang utama bagaimana kota-kota itu bertahanan, kota yang bertahanan, atau darah yang bertahanan, dengan prinsip human rights ini. Jadi, biasanya kalau resiliensi ini, kalau ada kebap atau bencana, kita juga lihat bahwa ibu-ibu dan anak-anak itu yang paling tidak diuntungkan, karena mereka terima masuk salah satu kelompok dan juga aging komunitas yang berusia lanjut. Tapi, resiliensi bukan hanya dilihat dari unsur-unsur sahaja-sahaja, kita juga perlu memikirkan ekonomi resiliensi, sosial resiliensi, apalagi di tengah kondisi COVID-19 yang masih belum kita selesaikan, karena masih banyak-beberapa kes juga ada dari COVID-19 ini, yang bukan hanya mengaruhi efek kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial dan juga mental, mental drop atau spirit karena COVID-19 ini. Jadi, pesan saya, kita perlu bekerjasama, kolaborasi bersama, target kita harus capai 100 human rights cities by 2022 dan kita juga perlu ditingkatkan, kita ditingkatkan kapasitas-pasta dalam meng-apply, meng-implementasikan human rights business process ini di setiap lini di pembangunan karena human rights process ini di-apply di semua sektor, tidak hanya satu atau dua sektor. Jadi, kerjasama bukan hanya antar pemerintah kota-kota daerah dengan instansi atau after-after stakeholders yang lain, masuk NGOs dan juga tadi yang saya sampaikan kan private companies khususnya, tapi kita juga perlu kerjasama di antara unit sendiri, di antara SKPD, di pemimpin daerah, ini kita selalu lihat bahwa kadang-kadang SKPD bekerja secara selalu, bekerja secara sendiri-sendiri, jadi perlu juga bekerja sama dan masukkan unsur menurut di semua lini di pembangunan. Terakhir, semoga acara diskusi ini dapat kejalan lancar dan memberikan masukan kepada semua yang hadir di sini, bahwa kita perlu berusaha bersama mari kita sukseskan bersama juga festival yang sekarang di di host oleh pemerintah Kota Samara jadi bukan hanya sebagai slogan, bukan hanya sebagai lips ya atau service, tetapi ini harus perlu kerja nyata bersama untuk kita semua dan kita bisa lakukan bersama. Saya yakin bahwa equality, equity, dan juga justice itu bisa kita achieve ya bersama khususnya di daerah kita. Terima kasih, selamat berdiskusi. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang hadir di sini, Pak Walikota, Profesor Sorsin, N.O.S.O.D.R. Unang dan Ibu Dari-Dari Parayangan Ibu Sibir Yaya Asir atas kerjasamannya dan meluangkan waktu bersama untuk saling tukar pikiran dan mari kita sukseskan seratus human rights by 2022 dan seribu human rights by 2030 khususnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Back to FNC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bernadia Irawati Tandadewi, Sekretaris Jendral TES. Oke. Terima kasih Ibu Bernadia Irawati Tandadewi, selaku Sekretaris Jendral Yusia di Aspat yang sudah memberikan pembukaannya Very Strong Message ada dua hal yang tadi saya tangkap yaitu yang pertama adalah pemerintah daerah dan kota perlu bekerja lebih keras untuk bisa mewujudkan human rights cities di tahun 2022 sebanyak seratus dan mari kita juga bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan human rights cities di tahun 2030 berjumlah seribu dan mudah-mudahan kita semua bisa bekerja lebih erat dan bekerjasama secara kolaboratif untuk mencapai apa yang kita targetkan pertama dan juga di masa pandemi ini beberapa hal yang termasuk atau terkait dengan berketahanan atau resiliensi kita akan capai hal-hal yang terkait dengan ekonomi resiliensi sosial resiliensi dan tidak hanya terkait dengan disaster resiliensi terima kasih atas pesan-pesannya Bu Berna Dia dan berikutnya kita akan mendengarkan mesej dari Helena Alson senior program officer Raul Wallenberg Institute yang berjudul Setting Context Human Rights Based Approach and Local Government karena beliau tidak bisa hadir secara online beliau akan menyampaikan mesejnya dalam bentuk video mari kita sama-sama saksikan video mesej dari Helena Alson Good morning ladies and gentlemen participants in this session on just and right-to-face for collective resilience and the participants of the 2021 Indonesian human rights festival We can all agree that human rights is as relevant as ever today Nobody has been able to miss the cruel effect of inequality and of failing economic and social protection systems during the time of pandemic Human impacts of these have scared us all in the face from the news screens and from many global global hopeful factor in the gloomy time are the globally agreed agendas on sustainable development climate change on software protection and also the global recognition of the emergency of the change since the COVID-19 pandemic started we have also had practically a global agreement on the need to build back or as we first say it out of guide build forward fairer in recovery towns and local action has been recognized and excited for focusing on these agendas all these agendas are also meant to human rights based approach that could put people at the center and that leaves no one behind actually using a human rights based approach is necessary to build something that is a better and more resilient can any of this actually be done can we build forward fairer on human rights principles and become more resilient and if so how cynicism is the realist reaction to that question and to move forward we need hope the human rights vision was meant as a safeguard among other against much of what we have seen in the last few years especially through the international countenance on economic social and cultural rights having governance systems designed to protect human rights and dignity can literally make the difference between life and death and it can drastically improve the resilience in the part phase of disaster since the human rights system was set up during another global crisis with the vision of human rights for all everywhere these ideas have had many ups and downs times of hope and times of disappointment the times of hope and of progress have often been driven by a specific actor and a movement the development of the international treaties was part of such a movement the rise of the global civil society movement the development of regional human rights systems or national human rights action plans the establishment of the national human rights institution function and so on today all of these that have came from the beginning stages are crucial to the system that takes human rights forward it is my firm belief that the human rights system and local governments as human rights actors working together with their communities are the next new actor and missing piece of the puzzle to restore the role in the human rights situation to paraphrase the former chairperson of the committee that prompted the universal declaration on human rights Eleanor Roosevelt if human rights does not matter locally they matter nowhere so localization of human rights is all about making human rights matter and real one of the pillars of the human rights movement recently said in a private conversation so I will not name him that he sees the human rights movement have moved from the activist struggle to a system change where governments increasingly especially local governments are working with the people to build a human rights based society so a new face it sounds utopic but also very hopeful and I do with all my heart hope that he is the right but for this to happen and to even be feasible it will demand commitment from local governments and from governments and the willingness to be held accountable only that way can the trust be restored this is another reason why the human rights movement is such a hopeful thing mayors and governors are taking a stand alongside CSOs and committing publicly to taking human rights seriously we may still be debating the exact formats of human rights city and nobody said or thought that the process will be quick or easy but for instance what a country like Indonesia has done and is doing inclusively and systematically moving this agenda forward embracing diversity engaging governments common arms CSOs academics and of course local governments and communities it's truly a hopeful and powerful movement the world clearly needs more of what you are doing here these days and we are proud to be part of it from the institute to support this movement together with partners from Indonesia and elsewhere and I want to especially take the opportunity to thank the partners that are co-organizing this panel Iver Maria and her team at UCSFAC who are an invaluable partner for us in organizing for instance our annual regional courses on the localization on human rights for local governments and also the University of Lampung and of Parajanjan the University who are just now cooperating with us in the development of Hanbuk for local governments on human rights based approaches with focus on participation and we hope that Hanbuk will be finalized during this year the aim of both the courses and Hanbuk is to support local governments in the Asia Pacific who are taking on the challenge to improve human rights situation in their communities and to hopefully make that task somewhat easier for them I personally have had the privilege of seeing very concretely in the participant projects of our regional courses how local government officials have taken quite remarkable steps with limited resources and in a matter of months literally to work human rights based approaches into local plans and policy priorities be it on disaster reduction COVID recovery or SDGs one of the participants to mention one example a quick example from the Philippines that joined us in last year's course he managed to draft both provincial and municipal regulations with the governor and mayor support and including quite extensive community consultations and he did all this during the COVID-19 pandemic with the restrictions that that didn't be nice this is just one example so it is no exaggeration to say that this is inspiring to see what can be achieved when local governments make the decision to commit to human rights so to conclude I would ask you to set the seat on human rights based approaches and local governments but there is really no need to convince any of you present here and you're all experts and contributors to this movement or why human rights matters to local governments and local governments rather I would like to thank you for helping us stay convinced that it is possible to take human rights forward in concrete ways that we improve people's lives and thank you very much Thank you Thank you Thank you Thank you Ya Telah kita dengarkan bersama-sama pesan dari Helena Halson Senior Program Officer Raul Wallenburg Institute yang telah merekankan bagaimana sebuah kota perlu bekerjasama dan juga bersama-sama mewujudkan terutama human rights cities dan bagaimana kota perlu melokalkan human rights dalam tiap program-program yang dirancang maupun dilaksanakan sehingga kota-kota tersebut nantinya bisa engage atau melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-programnya yang nantinya juga akan mencerminkan pelaksanaan dari keasasi manusia itu tersendiri atau juga kemudian juga bisa menjamin dan melindungi hak asasi manusia dari warga kota atau warganya terima kasih dari RWI yang sudah menyampaikan pesan-pesannya melalui video berikutnya adalah sesi diskusi panel dimana dalam diskusi ini nanti akan menghadirkan dua pendidikara yang pertama adalah wali kota metro di provinsi Lampung dan juga dari provinsi Gepushin dari Gwangju dan sesi ini akan divasilitasi oleh Dr. Punang Mulkan waktu dan tempat kami persilahkan Pak Unang terima kasih Pak Indra saya akan memulainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sampai jumpa di sini good morning my name is Unang Mulkan I'm the director of the SDG Center at the DG of Lampung and I will be moderating this session I would like to welcome to all participants and honorable speakers for this session ini adalah sistem yang tidak adil dan tidak setarai menuju ketahanan kolektif bagaimana pendekatan hak adzasi manusia ini dapat membantu kota part of the just right and best cities for collective resilient side event yang bagian dari human rights festival 2021 kota adil dan berbasis hak untuk ketahanan kolektif today we would like to discuss three important aspects first is the human rights best approach and the application of this approach through human rights city concept and practices as well as in the context of SDGs agenda second is the promising practices in instilling human rights best approach into the local resiliency plans third is a method to support local government in mapping out vulnerable groups their needs and challenges as essential for localizing human rights we understand that covid 19 and climate change have impacted significantly to us in many aspects especially on politics social and economy therefore governments both national and local governments are now facing three challenges first is to ensure a successful recovery from the devastation of covid 19 second is to push forward their longer term vision for development and the third is to address the enormous threats posed by climate change based on those challenges cities are the center of these challenges local government especially are encouraged to develop policies that deliver universal and equal access to social protection and health care institutions that promote respect for all members of society and laws that require accountability and access to justice so human rights principles i believe to offer effective solution to build a stronger resilience to shock by preventing social economic and political instability that promoted inclusion and participation of all members of society so i hope we will have a fruitful discussion on this issue we have two honorable speakers here already first is mr wahdi syrajudin the mayor of metro city in lampung province of indonesia and professor kenggu sin from guangju international center in south korea we have also another facilitator here dr sylvia yazid from parahayangan university bandung she will be in charge in facilitating practical exercise on mapping vulnerable groups uh identify right issues and promote uh promising uh promising uh promising methods for participatory governance before the presentation begins uh let me inform how this session will be going on first each speaker will have a total of 15 minutes for their presentation uh second there will be a question and answer session uh second there will be a question and answer session however we will hold question until the end of speaker presentation if you have any question for the presenter please use the chat uh feature in this uh zoom in bahasa indonesia or in english i will then read a question uh upload for the presenter to answer as time permit uh you may also raise your hand and turn on your uh microphone during uh q a session if you please do please do third to all possible please mute uh your zoom during a speaker talk all right uh our first presenter is the mayor of metro city uh of lampung province uh bapak dr wahdi syrajudin uh here very unique actually because he is also medical doctor special especially uh specializing on obstetrics and ginecology uh without uh further ado i would like to welcome our first speakers the mayor of uh metro city uh of lampung province mr wahdi syrajudin the floor is yours eh silahkan bapak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dokter unamulkan langsung setiap wakil prasas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sampaikan juga terima kasih kepada ibu dokter berladya sebagai sekretari general di lg terima kasih thanks for coming very nice to see you saya akan menyampaikan ini bukan bahasa indonesia saja kepada Yayayar jadani dari para yang universiti kemudian yang hadir di sini kalau di virtual itu ada 30 slid saya akan memulainya Tentunya Dengan papanan saya Seselentara Jamapai Jadi Jamapai itu adalah Jaringan masyarakat Pembeli anak-anak dan hidup Bisa ditentukan slide-nya Dari Panitia Saya sangat Menunggu sekali tentunya dan berterima kasih Pada Panitia Kebetulan Ini Dari Semarang 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 Dalam rangka Human Rai Festival 2021 Slide Jadi Jamapai ini adalah Sejaringan masyarakat Pembeli anak-anak itu Jadi roadmap-nya adalah Bagaimana 110 tahun Indonesia berdeka pada tahun 2045 Kita akan mencapai Keemasan kita Yaitu Indonesia Mama Dan tentu Ini juga harus dimulai dari Kembangun sumber daya manusia Ini sejelas Tanang Metro Metro adalah bagian daripada Provinsi Lampung Yang luasnya hanya Kurang bisa 1% Dari luas Provinsi Lampung 72 km Dengan Dengan 172 ribu Dimana Jangan jantung Pembangunan manusianya Cukup tinggi Kalau di Lang Untuk undang-undi Untuk undang-undi Dengan Bandar Lampung Pada BPS terakhir Tata-tata 77,19 Hanya Seri Sokramak 0,25 Dari Bandar Lampung Dan juga Tentu juga Modalitas kita Dalam proses Pembangunan Adalah Sumbayanya manusia Yang tentunya juga Mempunyai Apa Kelas yang Stabil Dan Dan ini juga Modalitas kita Juga Umur Harapan Hidup Kita Di atas Angkana Nasional Dan Hal-hal Terakhir Hal-hal Sekolah Juga Dan Hal-hal Hal-hal Sekolah 14,47 Sedangkan Midroad Terdiri Dari Lima Kecamatan Dan 22 Kuran Dan Kita Dalam proses Pembangunan Ini Dalam Mencapai Ketangguhan Kita Jadi Masyarakat Yang Tangguh Yang Masyarakat Yang Tunggu Tentu Semua Stakeholder Harus Terlepas Dalam hal ini Slide Saja Lanjut Saja Kemudian Yang Tentu Saja Saya Kecamatan Saja Pada titik Dimana Sisi Sebenarnya Jambang Pai Kita Lihat Bahwa Nisi Manusia Pada Pada Hak-haknya Terlahir Dengan Membawa Hak-hak Asasinya Jadi Tidak Saja Kita Lahir Ketika Seorang Manusia Dalam Konteks Seles Kehidupannya Di Dalam Kandungannya Pun Dia Sedangkan Punya Hak-hak Untuk Maka Ini Harus Terkut Dilingi Sesuai Tidak Dengan 13 Sumpah Duk Duk Dari Menghormati Mulai dari Kose-kose Konsepsi Dalam Hati Dan Dan Juga Tuhan Memberikan Sesebuah Bagaimana Kita Hadir Dengan Pilihan 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 Sampai Tentu Pada Waktu Tentu Kita Ditanya Akan Akan Hadir Ke Bumi Ini Dan Saya Kira Ini Selalu Dalam Kehidupan Kita Dan Sebaik-baiknya Manusia Manusia Menjaga Nilai-nilai Salih harga Menghargai Dan Tentu Juga Berkeadilan Dalam hal Ini Itulah Sesungguhnya Kehidupan Kita Di Bumi Selain Terus Kalau kita Lihat Lagi Bagaimana Generasi Kita Sekarang Kehidupan Indonesia 24% Sudah Di Bonus Demografi Dimana Generasi Z Melunium Yang 7 tahun Kedempat Ini Akan Gagakkan Proses Pemimpinan Kita Ini Maka Bagaimana Kita Menghadirkan Proses Pembangunan Ini Yang Berkadilan Dan Tentu Memikirkankan Sesaraan Dalam hal ini Kemudian Kita Lihat Juga Kita Sudah Masuk Dalam Bonus Demografi Jangan Sampai Bonus Demografi 2020 2020 Ini Tidak Sia-sia 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 Dan Itu Tentu Kepala Daerah Dalam Hal 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 Ini Harus Sebetul-betul Berkuaya Berjuang bersama Apa yang disampaikan Tadi Dari Semua Pembicara Mulai Dari Ibu Dan Dia Kemudian Dari Helena Sampai Sampai Bagaimana Pembangunan Berdasarkan Ham-ham Ini Penting Sali Yang Paling Penting Bagaimana Kita Mendatikan Kualitas Kita Dalam Kehidupan Kita Dan Perlus Analisis Dan Dalam hal ini Kita Masuk Pada Tanggung jawab Tidak Sada Pada Government Kita Membutkan Good and Clean Government Kemudian Selanjutnya Saya akan Mencapai Sebelum Masuk Yang 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 Mencermihkan Masyaya Yang Perpendidikan Kemudian Tentu Untuk Ini Yang 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 Sehat Sejateran Dan Budaya Dan Ini Sebenarnya Sejater Terkuang Dalam Tentu Jadi Kalau Kami Harhatkan Tentu Cukla Seputu Pada Kukla Satu Kita Bicara Tentang Bagaimana Kita Tentu Kesehatan Kemudian Masuk Ke Delapan Poin Ke Delapan Paya Paya Kedua Kita Bicara Kesejahtaran 13 Bicara 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 Bagaimana memilih alam dan sebagainya Untuk itulah Maka menetapkan visi Kota-kota-kota 2021-2026 Pertama sekali Untuk juga nanti pada 100 tahun Indonesia 2045 dan juga Pembangunan panjang ke depannya Dan tentu Harus kecapai melalui Kerja keras kita Kerja kolauras kita Dan tentu Berang-ulang bersama Dalam setiap aktivitas Dan pola Dan pembinaan Untuk itu kita memujukkan Salah satu pempercayaan manusia yang berkualitas Dia punya nilai-nilai berdaya Dia tentu Memahami tentang Bagaimana Bersaing secara Judia, secara global Dan menunjukkan nilai-nilai Keagamaan, keadilan lokal Dan nilai-nilai Ini yang saya sebut sebagai Geberlang Geberlang adalah dalam Cita-cita kita Untuk Metro Yaitu mencapai generasi Mas Metro Cerberlang Tentu itu tidak lepas juga dari Pembangunan yang berkontan Pembangunan yang berdaya Penguasaan Pembangunan yang berdaya Repolusi industri Por Pembo Dan terlalu era Pembangunan yang berkontan Pembangunan yang berkontan Terlalu harus berbekali juga Pada proses kita Menjadi anak-anak bangsa Dan selanjutnya ada bagaimana Harusnya perkembangan Perkembangan ekonomi yang berkelanjutan Terutama juga Pandemi COVID-19 ini Bagaimana upaya kita Memangkinkan Pandemi COVID-19 ini Kita adalah Bangsa yang besar Bangsa yang berwawasan Bangsa yang sisa Tanah air kita Dan itu adalah aktualisasi Dari belan negara kita Bagaimana kita Bersama-sama Pemerintah Bersama-sama Menyelesaikan pandemi Dengan sebaik-baiknya Kemudian ini juga Kita akan menyelesaikan Akibat dampak yang muntut Bersama-sama Dalam proses pembangunan Kedepannya Ini yang kedepannya Yang saya Yang kita sepakat ini Kita harus tangguh Kita harus tangguh Mempunyai ketangguhan Ketahanan Masyarakat Yang kita inginkan bersama Sehingga kita dapat Memujudkan Semuanya Kesehatan Tanda dengan baik Kita punya Metro-Pair Kita punya Metro-Senebel Citi Bagaimana kita membangun Dengan-dengan Perhatikan Lenggungangan kita Ini ada semua Di Sesehatan Di 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 Sehingga Pekerjaan kita Apalagi dengan Dana transfer Keterbarasan kita Maka kita harus Kesensikan Dalam Pembangunan Saya kira Ketika Membiyayai Cita-cita yang luhur Saling menghargai Dan Tentu Berkomit Bersama Maka kita Maka kita Maka kita Kita Bangsa yang Besar ini Itu Mula Dari Kabupaten Dan Kota Kemudian Selanjutnya Kita memiliki Program Ini Rencah Asal Kita Memiliki Ketika Memiliki Sama Maka Kita Harus Nih Apa Masih-masih Kepala Daerah Harum Mahami Tentang Tentang Fungsinya Jadi Lir Sial Hal Hal Ini Dibat 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 Sehingga Kita Dapat Melakukan Kolaborasi Pembangunan Kemudian Melakukan Akselerasi Strategi Dalam Pembangunan Dan Semua Tentu Dalam Pembangunan Tidak 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 Seperti Contohnya Kita Tidak Tidak Bagaimana Kita Melihat Agenda Pembangunan Dari Dari Bagaimana Menemukan Sampai Dari Manusia Tidak 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 Bagaimana Tidak Sehingga Bersama-sama Kita Menyadari Pentingnya Masyarakat Yang Kuat Dan Tanggung Tidak Mulai Dari Gerakan Pendulikan Dan Tidak Kemudian Semua Tidak 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 Kemudian Tidak Kudian Unif persisitas ya para kemudian memiliki kemudian memiliki kemudian memiliki untuk kemerdekaan dalam dalam ini dan ini kita lihat saya yang pelucatnya besok tidak ada lagi calon manusia yang hari ini adalah calon manusia yang terpilih jadi kita harus mengkritik demikian dan dalam proses mengandung melahirkan tentu dia harus mendapatkan apa pelayanan yang terbaik berkualitas kemudian dia menjaga kehandilan sebaik-baiknya melindungi ibu kemudian anak baru lahir tentu mendapatkan haknya sepertinya hak menyusui mendapatkan makanan terbaik dalam hal ini kemudian begitu juga remaja dan kita harus berikan gerakan-gerakan masyarakat sehat dan ini sudah dilakukan total 6 itu ya sehingga kita mencapai politik-politik kita ketanggungan masyarakat kita dan kita membangun 22 keurahan masyarakat nasional di HNN2 dengan selain ini adalah peningkatan penutupan mulayanan kemudian menyusahkan pembedaian masyarakat saya kira-kira ketika masyarakat sudah bergerak kita lebih mudah kemudian lagi dan saya akan sampaikan masalah masalah-masalah banyak-banyak sekali di pernikahan ini keadaan tempat dan sebagainya akan kematian ibu yang tidak terjadah pada miliam yang tidak akan membunuh kemudian 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 kita menginginkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri kita bisa hidup sama sehingga kita dapat mengembangkan ekonomi melalui apa kegiatan-kegiatan pasar berbasis tanah lokal ini juga yang disebut MP2 Metro Bangga Beli Metro Bangga Beli ini adalah kesehatan bahwa kita bisa bersama-sama masyarakat dengan segala pemangkuannya slide lanjut saja slide itu ada beberapa ada beberapa perperda jadi kita memudang mempunyai perperda yang kita membangun ini sehingga berbasis sasang kota yang berbasis tentang keadilan dan tentu mempemiliki tentang asasi manusia dalam hal ini silakan nah ini juga ya peraturan-peraturan yang sudah ada peraturan-peraturan itu tentang pemilikan bahwa hukum peraturan 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 itu tentang peringgangan peringgangan peraturan dan anak dan daya kenyataan kemudian juga narkoba ya kisah sedangnya rumah sakit apa-apa yang terawat mereka yang terdampak, narkoba kemudian kawasan tanpa rokok jahat anak-anak sosial, ada daripada penanggungan jahat sosial. Hari ini saya bersama anak-anak kita, anak-anak-anak dipakai kita. Kita berani, anak-anak, ada yang minta sesuanya. Anak-anak kita hebat sekali. Allah memberikan panca indera dengan baik ketika panca indera itu akan sebaik-baik, itulah yang dililangkan oleh Tuhan kita. Akal pikir kita diberikan, akal pikir kita. Begitu sinergisitas antara panca indera pola pikir kita, pola pikir hati kita, maka kita bisa mencapai apa yang disusul sebagai per-hahaan. Hak asasi Indonesia adalah hak yang sudah tangan-tangkan pada kehidupan kita. Demikian saya kira, terima kasih. Saya sudah bacakan beberapa perbedaan, ya. Sudah ada semua hanya tutup. Kita tidak bisa berdendai-dendai. Kita tidak bisa semunial saja. Kita harus pergi. Ini adalah jaman-jaman bagaimana kita mendukung percayaan Sisi-sisi-sisi daripada menunggu walaupun 2040-40 harapan kita akan kematian dan sudah sudah mulai-mulai menurun. Kalau ini perusahaan ini 24-24 harapan kita sudah sudah masuk di pada 343. 43.000 Stamping menurun yang sekarang ada 5.000 5.000 9.000 9.000 nasional 2.000 8.000 kita akan turun dan ini 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 terima kasih terima kasih harapan kita kita dukung ke depan pada 2030 kita mempunyai kota-kota yang berbasis human right tentunya dalam ini dalam siap-siap di atas kegiatan dan pemerintahan terima kasih mohon maaf kalau ada kegantuan itu juga ada tentang perjalanan-perjalanan perjalanan perjalanan dan perjalanan saya akan sampaikan ini baik sekali apakah manusia mengira dia akan bisa saja dalam kegiatan hikmatan selama diri ini tanpa peranggungan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam terima kasih banyak Bapak Wali Kota Metro Bapak Dr. Wahdi Serajudin beberapa hal yang sangat bisa untuk di-highlight terkait dengan the importance of human development tadi dengan program gemerlang gemerlang gitu ya menuju gemerlang Indonesia Emas bagaimana pentingnya untuk membangun sumber daya manusia and then the city also has the program on legal empowerment and training to community and government officers jadi penyediaan layanan hukum ya kemudian juga training untuk komunitas dan apa namanya pemerintah kota sendiri kemudian kita tadi sudah mendengarkan dari Bapak Wali Kota bagaimana through leadership commitment dalam kolaborasi kemudian akselerasi strategi kemudian yang berbasis pada Eviden yang akan membuahkan rencana-rencana aksi dengan satu program yang tadi sudah disampaikan yaitu jaringan masyarakat peduli anak dan ibu jamapai yang memiliki tujuh pesan kunci yang saya dapat mensipulkan bahwa disini perlunya atau pentingnya commitment leadership kemudian juga memahami situasi dan konteks yang dibutuhkan oleh kota tersebut kemudian melayarkan beberapa kebijakan untuk mensupport dari implementasi yang nantinya akan dilakukan program-program yang dilakukan kemudian terakhir tadi juga disampaikan bagaimana program ini nantinya akan mensupport agenda SDGs 2030 di konteks monitoring dan evaluasinya harapannya akan mencapai hal tersebut thank you very much Bapak Dr. Wahdi Sirajuddin the mayor of Metro our second speaker is Profesor Kyonggu Sin Profesor Sin is the director Gwangju Internal Center is also an emeritus professor at Chonnam National University in South Korea and senior policy advisor for human rights and international affairs for the city of Gwangju without further ado we will we welcome Profesor Sin the floor is yours please unmute thank you very much for the invitation and introduction it is my great pleasure to participate in this side event from HEM festival of Indonesia it is important for our I consider the collaboration between Indonesia and South Korea is important because we two countries are the leaders of human rights movement in Asian continent and then with better collaboration probably I can use my own may I allow me to use my own I would like to use my own PDF file yes thank you can you see the screen now I will do it again I personally consider that in the future the collaboration between Indonesia and South Korea can promote better human rights environment in Asia so in that regard I am very willing to participate in all the functions probably held in Indonesia and then we want to invite you every time we have some important functions in our part of the world so first I want to introduce why this kind of human rights or based policies are important for our future as a season of discussion for example the prospect of Indonesia and South Korea in 1930s you can see like this so at the moment the ranking of Indonesian economy is 16th in the world now but the European Commission expects that Indonesia will be ranked about 8th in the world in 8 years Korea also expected to grow further than this year but already in 2021 South Korea is considered the 7th economy in the world now but I wonder whether this kind of prospect can be realized in the future or not I consider it depends on our policy cities and government policies whether they are human rights based or not so last year and this year we have been suffering against under the challenges of COVID-19 because of the challenges many European countries suffered even more so Korea now surpassed the rank of Italy and Spain because they suffer too much under the challenges of COVID-19 so there are numerous challenges like funding poor health populist leadership in some countries so populist leadership make the people suffer severely and poor risk management inequitable unfair effects of the pandemic to the minority groups especially to those vulnerable groups resulting in deepening social divide in many different kinds and then national and local economy suffers as well in the end even though those who in the privileged classes they don't feel they are suffering but the people in general are suffering local regions suffering country suffering so in that regard human rights based approaches were important for our future these approaches I quoted from an organization like participation important accountability of the duty bearers of local governments for example and empowerment to the people especially to those who are discriminated and then legal act based especially non-discrimination with these principles combined we can make our cities localities countries can prosper together in fact this kind of advanced approaches was promoted by one of the most conservative politicians we name him Iron Chancellor Bismarck when he was in Chancellor of Prussia he enacted many different regulations which can be considered quite liberal even in our standards like health insurance accident insurance old age and disability insurance workers protection act he wanted to promote children's protection act but it was enacted after he departed his position so he stated that the real grievance of the worker is the insecurity of his existence in fact insecurity of the workers or vulnerable people resulting in insecurity of the society so the protection of vulnerable people is not simply the agenda for the protection of them but this the agenda to promote the security of the whole community whole society the whole country and the whole world as well that's the insight which was promoted by one of the most conservative politicians in our history so to make this kind of approach sustainable I believe that local government leadership is important as Mayor Wargdi mentioned a while in his speech so under the local government leadership we have to promote citizen participation in general and then I want to add more like academic participation I found that many academics are participating in this forum including Dr. Uran Dr. Bernadia so through this community environment we can provide theories and then intelligent leadership to the citizen participation and the NGOs as well NGO participation can provide channels to the general public to participate without these kind of channels the general public cannot participate individually because organized people can participate and schools to teach younger people not only teaching theories but also in practice which is practicing human rights based approach implemented classrooms not simply learning but also practicing in schools without younger generation we cannot guarantee the future I hope very briefly to introduce what Guangzhou is doing even though I have done this many times before so I will go through it very quickly this is about 1.5 million population with economies of tire company motor company and electronics company we have many places of democracy and human rights promotion we also promote human rights through local ordinance and other systems and participation systems like forums community meetings roundtables education so we have the largest number of NGO groups in Korea per capita here and we have the highest number of women city counselors in korea in percentage we also provide education to government officials and other people including schools through the human rights forum annual we expose the general public to the local agenda and world agenda as well as well we also promote collaboration local as well as well as well as well international in our previous forum about 11 world organizations participate including UCASIASPAC Rwis 1 Rwis 1 Rwis 1 increased quickly so this is a general introduction as a seed of discussion so I am waiting for more questions and then comments for further discussion terima kasih terima kasih thank you professor jadi penjelasan yang sangat penting tadi yang sudah disampaikan oleh professor sin bagaimana prospek kerjasama memang antara Indonesia dan Korea Selatan ini menjadi leaders untuk beberapa movement untuk mewujudkan kota yang kota Ramaham seperti itu nah harapnya ini akan lebih nantinya akan dikuatkan lagi dengan kerjasama yang lebih intens antar dua negara tersebut kemudian tadi sudah dijelaskan beberapa risiko yang disebabkan pandemi COVID-19 misalnya juga terkait dengan pendanaan kemudian bagaimana kondisi untuk merespon pandemi COVID-19 khususnya yang beberapa kota yang masih belum memiliki universal health insurance ada beberapa layanan-layanan kesehatan yang belum siap kemudian juga bagaimana leadership faktor kepemimpinan yang juga kebanyakan masih belum mampu untuk men-tackle bagaimana recovery COVID-19 ini dan beberapa risiko-risiko lain terutama juga pada kaum minoritas maupun yang kelompok rentan terhadap dampak COVID-19 ini sehingga dengan pendekatan human rights based approach yang memiliki prinsip partisipasi kemudian akuntabilitas kemudian ada pemberdayaan dan konsep untuk mensupport dengan peraturan hukum serta yang terakhir tidak ada diskriminasi dan adanya kesetaraan untuk semuanya ini mencoba untuk menjadi solusi dari beberapa impact yang dirasakan dari pandemi COVID-19 nah untuk tidak memperpanjang penjelasan dari saya saya akan membuka sesi tanya-jawab dan kebetulan sudah ada pertanyaan dari peserta online disini sudah ada satu yang menanyakan yaitu dari Ibu Ina Junainah dari Fakultas Hukum Ustaz Pajajaran kepada Bapak Wali Kota Dr. Haji Wahdi pertanyaannya adalah bagaimana dinamika yang dialami oleh pemerintah Kota Metro untuk perencanaan pembangunan khususnya penyusunan RDTR rencana detail tata ruang apakah melalui proses partisipatif apakah sumber kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan mencukupi untuk memfasilitasi partisipasinya demikian satu pertanyaan dari Ibu Ina yang ditujukan kepada Bapak Wali Kota kami persilahkan Bapak Wali Kota untuk berkenan menjawabnya terima kasih terima kasih Mungkin Pak Wali Kota sedang salah jadi kalau memungkinkan beberapa menit lagi Pak Wali Kota Masih mute, Ibu. Mohon maaf. Oke, sambil menunggu Bapak Wali Kota, kita akan mendengarkan, ini ada satu pertanyaan lagi, ada pertanyaan untuk Prof. Sin, dari Ibu Ina. Prof. Sin, bisa Anda memberikan contoh bagaimana universitas lokal participasi dalam kemampuan kemampuan di dalam kota manusia? Ini pertanyaan dari Dr. Rita Manik dari Universitas Lampung. Dan, ya, another question dari Dr. Rita Manik, How do you see any challenges faced by both local authorities and society in implementing participation to support human rights city? Yeah, the last question is from Ibu Ina. Okay, Prof. Sin, there are two questions for you. Please, can we answer this question? Thank you for the wonderful questions. In fact, it is not simply challenges to... You're still mute. I am? No, we can hear him very well. So, this is quite a universal challenge. It's not limited to the city of Gwangju. Probably the same challenges Lampung city faces. The deepest problem, I think is that the bureaucracy of the local government, they are not trained well how to collaborate with local communities, civil societies, how to provide channels for them to participate. Because it is easier for them to manage the policies in the traditional ways as they used to do. So, even though we tell that participation is important, they do not know how to. In fact, it applies to everybody. Even civil society organizations, we used to be good at fighting. We just facing the local government officials protesting. They are good at protesting, but we are not good at collaborating. So, we do not know how to. So, it is not easy to give a clear answer, but both sides have to practice how to implement human rights-based approaches in actual management of the local government. That seems to be the most important one, but to find the solutions to these challenges, I think the leadership, political leadership is really important. Then, the political leadership are in fact chosen by the general public. That's why I mentioned that the importance of education of younger generation for them to be conscientious of the importance of participation, the importance of participation, and then local governments, democratic local governments, and then civil society participation, academy participation. Everything seems to be combined, important. Everything combined, we can promote human rights-based approaches successful. Thank you, Professor Hsin. I think now there are questions about how local universities participate in human rights implementation in Guangzhou city. would you please elaborate it? So, in our example, including the participatory budgeting, which is not easy, so, in Guangzhou city, and then as well as board of education, we set aside certain amount of budget to be created by citizen participation. So, this kind of measures can promote participation. If government officials create budget, then invite people to give opinions, then in fact, the general participation is not easily implemented. But setting aside like a 5%, 1% of the total budget promote real participation. That's one of the ways to promote participation. Otherwise, the citizen participation is not easy. Another way is promoting government and citizen collaborated committees. That's what we do. Like, we have more than 200 committees. But in fact, those systems are there, but people, citizen representatives participate in the committee, they express their opinions, then that is the end of the meeting. In fact, those are not easily implemented in the government policies. But still, meeting together in the official committees promotes better communication between local governments and then civil societies, schools, and then universities. So, the systems seem to be very important, even though they are not effectively operated very well in reality. Thank you very much Profesor Sin. I think you also answered already for Windy's question about participatory budgeting. Terima kasih. Tadi sudah dijawab oleh Profesor Sin bagaimana unistas atau stakeholder di tingkat lokal untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran dan kata kuncinya juga political leadership. Kemudian juga ada sistem yang men-support adanya partisipasi untuk memunculkan partisipasi dari semua lapisan masyarakat melalui jalur-jalur yang sudah dibuat. Ada satu, ada dua pertanyaan untuk Bapak Wali Kota. Yang pertama dari Ibu Ina dari Fakultas Hukum Insas Pajajaran bagaimana dinamika yang dialami oleh pemerintah kota Metro untuk perencanaan pembangunan khususnya penyusunan rencana detail tata ruang apakah sudah mulai proses partisipatif atau dan juga apakah sumber kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan mencukupi untuk memfasilitasi partisipasi tersebut. Dan pertanyaan kedua dari Ibu Rita Manik dari Ustaz Lampung Bapak Wali Kota Metro yang terhormat apa penyebab masih terdapatnya stunting di Kota Metro dan apakah Metro juga menghadapi permasalahan keberadaan anak jalanan menuruskan pertanyaan dari Ibu Ina dari UNPAD bagaimana membuat perda itu dipahami sampai unit pemerintahan terkecil terima kasih terima kasih silakan Bapak Wali Kota terima kasih pohon maaf tadi saya telat sebentar pertanyaannya poinnya yang pertama saya saya tanggap bagaimana partisisasi dalam pembangunan kita baru selesai retisi RTEW kita kena ini penting sesudah bagaimana peta geometri kanti Metro itu betul-betul dalam proses pembangunan yang tadi mempertimbangkan tentang lingkungan dan keberlanjutan kalau kita berbicara saya sampaikan tadi hak asasi asasi sudah ada mulai dari para konsepsi itu yang masuk sejujurnya yang selanjutnya kita adalah pembangunan partisisi bagaimana juga pemerintah dalam ini sangat berperan penting tetapi tentu harus melihat juga apa civil society itu tidak jadi pembangunan itu tidak bisa pemerintah saja perlu akademisi disitu kalau kita bicara pentah helik mungkin nanti ke depan banyak lagi helik-helik lebih lanjut jadi satu rangkaian kalau kita bicara mungkin berkelanjutannya juga penting nah untuk bagaimana perbedaan kalau kita membangun kita konsumsi dalam peraturan undang-undang 23 23 dan 14 mengenai pemerintah daerah termasuk juga partisipasi dalam al-sister level development gold kemudian masuk ke tata kelola kekuangan masuk dalam UUCK 11 itu semua sudah masuk jadi meng-create kota itu bagaimana kota itu dimana sebuah musik orang masyarakat hidup di sebuah kota itu hidup nyaman segala aktivitas masyarakat itu bisa dilakukan dan tentu nilai sinerisitas kolaborasi jadi kalau saya melihat di sini jadi koronan CSR juga kita hidup dengan secara keterbatasan pengelolaan keuangan tata pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan berdasarkan struktur anggaran kemudian bagaimana pelaksanaannya penanak usahanya dengan baik kemudian kita harus lakukan pola Heller Moon and Effect Moises bagaimana menganalisa dari satu tingkat kegagalan sehingga ada risiko yang akan muncul dalam proses penjalanan tetapi paling tidak ada plan of action juga jadi rangkaian-rangkaian yang seperti saya kira pada umurnya sama dalam manajemen termasuk juga di sini 7 jil hari ini saya kira itu saja mudah-mudahan dapat menjawab secara sebuah saya tidak bisa menyerap seluruh pertanyaan yang tadi tapi secara secara aduk secara menyeluruh saya kira seperti itulah bagaimana ke depan kita ingin metroid ini dibangun bersama jadi ada proses pemberdayaan di situ pemerintah juga harus tersebut kelola dengan baik bagaimana menyesusun RTRW dengan baik RTR RTH jadi kita harus tentukan tentukan ya apalagi metroid ini sejatinya tersusun dengan baik mulai sejak zaman kolonial dulu karena ini adalah kita membranding sebuah kota juga tentu penting sekali jadi ke depan tidak lepas juga dari cerita masalah yang akan ketebang kembali saya kira itu dulu terima kasih terima kasih Bapak Wali Kota atas jawabannya tadi karena waktu sudah ini ya mendegati selesai ini karena masih ada satu sesi lagi yang akan delete oleh Dr. Sivia Yazid jadi mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab mohon nanti akan di kompilasi dan akan ditanyakan langsung kepada masing-masing speaker untuk di follow up terima kasih untuk mengakhiri sesi ini saya akan menyimpulkan bahwa human right hak jaji manusia dan juga pembangunan berkelanjutan itu saling terintegrasi keduanya saling berhubungan dan keduanya ini bisa atau dapat dipraktekkan melalui konsep dan praktek-praktek di kota ramah hak jaji manusia maupun dalam konteks pencapaian SDGs di daerah masing-masing kemudian juga melalui dokumen-dokumen pembangunan strategis yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota kemudian juga melalui perencanaan yang berbasis partisipasi dan juga bagaimana political leadership yang tadi disampaikan oleh Profesor Sin dan juga bagaimana kapasitas semua local stakeholder atau pemangku kepentingan lokal yang memiliki kemampuan untuk merencanakan pembangunan kota yang berbasis pada prinsip-prinsip human right hal tersebut semua sangat penting dengan fokus pada kolaborasi dan tadi juga ada trust di sana dan semoga banyak daerah-daerah kota-kota mampu untuk menciptakan kota Ramaham dan pencapaian SDGs 2030 saya mengucapkan terima kasih banyak thank you to all presenters today Bapak Wali Kota Metro Dr. Wahdi Serajudin and Profesor Sin and thank you to all participants for attending this session terima kasih banyak pada semua peserta baik yang online maupun yang offline semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lain dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesi selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Sylvia Yazid terima kasih terima kasih mas Unang apakah suara saya cukup terdengar jelas iya terdengar dengan sangat jelas mbak ok ok baik professor Shin and everybody with english speaking allow me to speak in indonesia to help our interpreters to be consistent ok baik bapak ibu sekalian ijirkan saya memulai sesi ini kita buat singkat saya ingin membagikan inisiatif yang kita lakukan yang kami lakukan untuk membantu yang tadi ditargetkan oleh ibu Bernadia 100 kota HAM di tahun 2022 tadi sudah dikatakan bahwa targetnya adalah 100 kota HAM dan tadi disebutkan juga HRBA human right based approach dan Profesor Shin juga menyebutkan tentang pentingnya partisipasi nah bagaimana mewujudkan 100 kota HAM ini where do we start dimana kita bisa mulai nah kami dengan koordinasi dari Roll Wallenberg Institute lalu di dalamnya ada kami dari UNPAR Universitas Katolik Parahyangan ada Universitas Lampung dan Akur University di India berinisiatif untuk melakukan kajian yang menghasilkan sebuah handbook apa isi handbooknya itu handbooknya berisi pertama setting the context bagaimana apa yang dimaksud dengan human rights based approach disitu ada unsur-unsur partisipasi ada accountability ada saya ganti dulu mic ya sudah lebih baik mudah-mudahan ya ada partisipasi ada accountability ada equality and non-discrimination ada inclusion dan ada rule of law jadi human rights based approach itu sebenarnya adalah lima prinsip ini ada partisipasi akutabilitas non-diskriminasi inklusi dan ada aturan hukum nah ini kita masukkan ke dalam konteks bagaimana caranya melokalkan hak-hak asasi manusia dan SDGs terutama untuk kota nah di dalam handbook ini kami juga berusaha memberikan yang dinamakan practical guide how to localize human rights bagaimana caranya menurunkan nilai-nilai hak asasi manusia yang sangat universal tersebut dan kami menyederhanakannya menjadi tiga tahap yaitu situational analysis policy development dan implementation monitoring and evaluation oke nah hari ini yang akan kami lakukan adalah memberikan sedikit teaser atau apa ya bocoran gitu ke bapak ibu yang ada di sini bagaimana menggunakan alat ini bagaimana menggunakan handbook ini kalau bapak ibu bisa masuk saya akan coba share linknya sebentar jadi kalau bapak ibu ada berada di depan laptop atau gadget lainnya silahkan coba masuk ke link ini ada myro nah disitu bapak ibu bapak ibu akan masuk ke sebentar kami coba gunakan alat ini jadi kalau misalnya bapak ibu bisa masuk ke dalam myro maka bapak ibu akan melihat tools seperti ini nah disini adalah tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mencoba melokalkan nilai-nilai hak asasi manusia dan tujuan-tujuan dari SDGs ini langkah pertama yang tujuannya adalah mengidentifikasi masalah ulama yang sedang dihadapi kita anggap saja sekarang masalah utama yang ingin kita atasi adalah kondisi setelah pandemi setiap daerah setiap kota pasti dihadapkan dengan tantangan bagaimana caranya melakukan recovery atau pemulihan setelah pandemi itu inti masalahnya dan kita ambil contoh misalnya ekonomi nah disini mungkin bapak ibu sudah familiar dengan yang namanya problem tree dimana disini kita lakukan di bawah yang di akarnya itu adalah akar permasalahan dan yang di atas adalah dampak dari kondisi tersebut nah mari kita coba bapak ibu silakan coba ambil di sticky note ini ambil satu warna lalu bapak ibu bisa menuliskan kira-kira masalahnya apa silakan mau didampak atau mau di akar permasalahan ditempelkan saja mari kita coba ada yang sudah bisa mengisi ya silakan ambil sticky note nya kemudian diisikan ditempelkan disini iya harus sign in dulu ibu ingat atau ada yang ingin menyarankan kami bisa bantu ketikan ini alat yang kami sarankan kalau diskusi ini harus dilakukan online bapak ibu tapi pada intinya yang kami sarankan itu adalah ketika berusaha mengidentifikasi permasalahan di sebuah kota maka keterlibatan semua pihak itu sangat penting jadi semua harus dilibatkan semua harus berpartisipasi dan yang perlu dipilih itu adalah tools atau alat apa yang bisa memungkinkan partisipasi tersebut ini kami sedang mencobakan partisipasi yang harus dilakukan dalam bentuk online ini salah satu alatnya mari kita lihat ada satu dari sini untuk dampak karena ada masalah ekonomi maka terjadilah pengangguran ya Rona menyebutkan people are losing jobs silakan seterusnya kalau ada lagi mungkin kita bisa juga mengidentifikasi akar masalahnya apa kenapa bisa terjadi masalah ekonomi silakan kalau ada yang bisa ke bawah akar permasalahannya apa bergerak-gerak ya Bapak Ibu ya pendidikan pendidikannya kenapa sedetail mungkin wah ada yang besar sekali ini unjust economic policies nah ada kebijakan yang tidak adil dan itu menjadikan permasalahan ekonomi ketika terjadi pandemi lalu ada juga yang menyatakan less diversified local income jadi sumber pendapatan lokal yang sejenis tidak tidak beragam dan ini memang menjadi salah satu permasalahan yang biasanya ditemui ya Bapak Ibu contohnya ada misalnya kota yang selama ini bergantung pada hari wisata misalnya tapi kemudian ketika tidak boleh ada pergerakan tidak boleh ada yang piknik maka pendapatan daerah langsung turun nah itu juga bisa menjadi permasalahan baik oke itu salah satu contohnya maka tahap pertama adalah semua kemangku kepentingan baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat diajak untuk berdiskusi tentang kondisi kotanya nah bagaimana diskusinya tentukan masalah utamanya apa apa penyebabnya dan apa dampaknya itu yang pertama oke kita stop dulu untuk masalah kita beranjak ke yang berikutnya kalau Bapak Ibu lihat di samping dari pohon masalah itu tadi itu ada ada dua lingkaran-lingkaran tengahnya merah luarnya biru muda dan biru tua kami menyebutnya diagram bawang karena kayak kalau bawang dipotong nah kayak gitu untuk apakah ini di sebelah kiri Bapak Ibu lihat ada untuk right holders pemegang hak lalu di sebelah kanan itu adalah duty bearers atau pengemban tugas nah silahkan Bapak Ibu mengidentifikasi kira-kira untuk permasalahan economic recovery ini siapa sebenarnya pemegang haknya dan untuk duty bearers nya siapa siapa yang seharusnya memberikan haknya silahkan masih pakai sticky note ditempel-tempel kalau bisa sespesifik mungkin ya Bapak Ibu satu sticky note satu stakeholder saja jangan apa hindari mengatakan sesuatu yang general seperti masyarakat kota Semarang nah itu masyarakatnya dipecah-pecah lagi ya bagus ada anak di situ nah kenapa ada warna merah ada biru ada biru tua semakin ke tengah semakin inti jadi yang merah itu harusnya posisi mereka yang menurut Bapak Ibu harusnya itu mendapat perhatian paling utama oke jadi yang di tengah-tengah itu adalah mereka-mereka yang utama lalu yang kedua bukan berarti yang kurang lebih kurang penting tapi paling tidak mereka tidak harus mendapatkan penanganan segera misalnya jadi jangan semua ditaruh di tengah nanti berat kebijakannya kotanya berat harus ada prioritas ini kayaknya banyak ini banyak aktivisnya nih semua kiri yang duty bearersnya belum terlalu banyak silahkan yang duty bearersnya juga siapa sih yang harusnya bertanggung jawab yang paling utama di yang merah lalu yang nomor dua dan nomor tiga yang biru itu adalah yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung nah bocoran sedikit Bapak Ibu duty bearers itu tidak harus hanya pemerintah karena kalau kita bicara tentang human rights based approach duty bearers atau pengemban tugas itu yang utama memang pemerintah dan bagian-bagiannya tapi bisa jadi itu adalah bagian dari civil society yang memang memiliki tanggung jawab untuk melakukan itu jadi bisa saja ini bukan apa sih Mas Unang di dinas itu disebutnya apa D DKP OPD OPD jadi tidak harus OPD bisa jadi justru dari di luar pemerintah tapi mereka memang punya tugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat oke terima kasih sudah cukup ramai nampaknya nah Bapak Ibu tadi kita sudah bisa mengidentifikasi masalahnya apa kita sudah bisa mengidentifikasi pemegang haknya siapa pengemban tugasnya siapa sekarang kita coba kaitkan dari kiri dan dari kanan Bapak Ibu sekarang ambil panah yang ini connection line jadi tidak lagi sticky note tapi connection line coba dibuat garis dari right holders atau dari duty bearers ke tengah ke pohon masalahnya kira-kira grup difabel itu akan sangat punya masalah terkait dampak atau terkait akar permasalahan dan kalau dampak dampak yang mana silahkan dikoneksikan lalu migrant workers itu akan terkait dengan masalah yang mana yes terima kasih silahkan dilanjutkan kalau untuk duty bearers nah itu dia bertanggung jawab untuk masalah atau dampak yang mana atau potensi yang mana garis-garisnya harusnya Bapak Ibu kalau ini berada dalam diskusi sebenarnya ini harusnya tidak hanya gambarnya saja yang bergerak-gerak ya seharusnya diiringi dengan diskusi juga tapi karena ini cuma demo karena kita waktunya terbatas jadi tidak apa-apa kalau dalam kenyataannya silahkan Bapak Ibu dalam melakukan ini juga diiringi dengan diskusi nah ini sudah mulai kelihatan seperti apa sarang laba-laba jadi banyak ininya banyak garis-garisnya iya coba zoom ya oke nah apa gunanya ini apa gunanya kita melakukan garis-garis ini ini untuk melihat isu mana sih yang sebenarnya berkaitan dengan right holders isu mana yang sebenarnya banyak dihadapi oleh pemegang hak dan di sisi lain isu mana yang banyak menjadi perhatian dari duty bearer pengembangan tugas apa gunanya supaya kita bisa menentukan prioritas prioritas mana program mana yang perlu menjadi perhatian utama atau menjadi prioritas pembangunan berikutnya itu maksudnya bapak ibu nah kalau dari sini kita bisa lihat yang banyak kena garisnya itu adalah bentar akses terhadap pelayanan akses terhadap pelayanan itu lumayan kemudian masyarakat kehilangan pekerjaan tapi banyak yang menunjukkannya ke akar permasalahan ya jadi garisnya lebih banyak ke akar permasalahan jadi mungkin kita harus memberikan perhatian yang lebih ke akar permasalahan oke kita coba lihat di akar permasalahan yang mana yang menurut bapak ibu penting untuk segera diatasi nah di sini dikatakan sepertinya pendidikan tidak merata nah dari proses yang singkat ini mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita ingin melakukan economic recovery yang salah satu prioritas yang perlu di tetapkan adalah memeratakan pendidikan misalnya seperti itu oke singkatnya begitu bapak ibu ini hanya salah satu contoh alat yang bisa digunakan sebenarnya alatnya masih banyak bapak ibu juga bisa berimprovisasi mungkin bapak ibu bisa mengatakan di kota di kota kami itu tidak bisa prioritasnya adalah yang banyak dikerjakan oleh duty bearersnya karena selama ini duty bearersnya seringkali misalnya berfokus pada sesuatu yang mudah dilakukan justru yang harus menjadi prioritas itu adalah yang jarang dilirik yang jarang disentuh boleh silahkan karena pada prinsipnya ketika kita bicara tentang human rights based approach itu pelaksanaannya sangat tergantung pada kondisi kota masing-masing karena kota seharusnya memiliki fleksibilitas kebebasan untuk menentukan kota HAM seperti apa yang ingin mereka wujudkan jadi harapannya dengan prinsip seperti itu akan semakin banyak kota-kota di Indonesia dan di dunia yang berkeinginan untuk mengambil inisiatif menggunakan human rights based approach ini untuk mewujudkan kota ramah dari saya penjelasannya sebegitu dulu adakah komentar atau refleksi atau apapun yang ingin Bapak Ibu sampaikan setelah mengalami sedikit proses ini silahkan kalau ada yang mau berkomentar atau mau menyampaikan sesuatu belum belum ada siapa tadi yang mencoba ibu ibu ina masih adakah ibu ina masih ada gak ada ya atau tadi yang ikut ibu inga ibu inga ibu inga bisa buka microphone kak ibu inga ibu inga ibu inga ibu inga ibu ingat ibu ingat ibu ingat komentar sedikit bu gimana kira-kira bu karena ini handbook masih dalam proses penyempurnaan jadi kalau ibu ada komentar ada input nanti bisa kami jadikan bahan untuk menyempurnakan lebih lanjut ibu ibu kondisi sekarang memang ini sangat membantu ya apalagi bisa online artinya bisa kita bisa mengundang lebih banyak orang gitu yang bisa memberikan masalah tapi pasti sebelum melakukan ini kan ada awalan gitu ya diskusi sehingga ketika kita sudah melakukan tahapan mencari akar masalah dan akar masalah mungkin siapa yang berperan itu yang paling awalnya harus dijelaskan dengan pemahaman dulu ya soal pemahaman soal hak gitu kan mestinya ya gitu terus kita bisa melihat ini bisa menggunakan ini dengan lebih maksimal karena ini saya pikir kita akan bisa sangat membantu memang teman-teman di OPD yang karena sama ini masih bingung melihat keterkaitan antara keterkaitan dengan HAM itu sih terima kasih terima kasih Bu Inga saya bahagia sekali karena maksudnya sampai ternyata betul Bu betul sekali melihat keterkaitan karena kadang-kadang untuk kota-kota tertentu HAM itu jadi sebuah kata yang apa ya tabu atau jarang untuk dibicarakan tidak ingin dibicarakan padahal sebenarnya ketika kita bicara tentang pemenuhan hak asasi manusia di kota sebenarnya adalah simpelnya bagaimana melayani masyarakatnya memberikan apa yang menjadi hak dari masyarakatnya salah satu yang saya alami adalah ketika seorang aparat kota mengatakan ke kami bahwa oh kalau itu kita sudah melakukan selama ini nah itu sebenarnya yang perlu kita pastikan adalah bagaimana ketika menjalani ini itu mengingat kembali prinsip-prinsip ini sebentar prinsip-prinsip yang ada di human rights based approach yaitu partisipasi jadi benar-benar melibatkan makanya terima kasih Bu Inge tadi sudah mengatakan bahwa alat ini potensial untuk digunakan untuk melibatkan lebih banyak pihak apalagi online akuntabilitas jadi memang bisa dipertanggungjawabkan kesetaraan dan non-diskriminatif semua harus diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi inklusi jadi semua terlibat dan ada aturan hukumnya itu jadi human rights based approach ini menginginkan adanya aturan hukum yang menjadi dasar untuk keterlibatan semua pihak tersebut dan Bu Inge benar sekali dalam proses sebenarnya kami menyarankan bahwa sebelum melangkah ke proses ini maka harus ada penjelasan dulu bahkan ketika menentukan core problem tadi seharusnya itu ada diskusi tentang apa sih masalah yang selama ini dihadapi dan itu dibagi tiga pertama adalah masalah yang memang sedang dihadapi atau masalah yang dari dulu tidak selesai-selesai sampai sekarang tambah buruk karena pandemi atau masalah yang kira-kira akan muncul nanti yang harus diantisipasi nah bagian dari diskusi itu adalah menentukan kita mau menyelesaikan masalah yang mana nih mau yang sudah bertahun-tahun itu atau yang kedepannya akan muncul itu bisa ditentukan bersama terima kasih banyak Ibu Inge senang mendengar komentarnya silahkan yang lain kalau ada belum ada ada di chat oh Bu Ina sudah kembali mau ikut komentar Bu Ina Sylvia saya audible pengalaman menggunakan alat ini saya audible suaranya masuk gak suaranya masuk masuk oke maaf saya off cam singkat aja mungkin kalau pengalaman saya waktu Mbak Sylvia memfasilitasi di Bandung itu mungkin ada agak challenge di para peserta diskusi untuk membedakan mana masalah yang akar mana masalah yang utama itu ya kalau yang di phone itu dan mana masalah yang kedepan karena mungkin satu masalah itu bisa tergantung pada sudut pandangnya bisa saja hanya dibedakan tapi susah untuk dikotomikan kadang-kadang isu yang suatu isu bisa punya irisan di tiga-tiganya yang masalah jangka pendek jangka mendengar dan jangka panjang jadi untuk menempatkan mana di akar mana di batang mana di apa di daun itu mungkin perlu diantara para peserta itu perlu betul-betul apa namanya mencermati dan mempertemukan apa namanya sudut pandangnya bagaimana bisa mensepakati di mana diletakkan atau sami-sami baik betul sekali itu yang menjadi tantangannya tapi seharusnya itu juga yang menjadi kekuatan dari proses ini Bapak Ibu memang jadinya lama ya mungkin buat sebagian ah udahlah lama kalau didiskusikan tapi kalau kita ingin mengorbankan diskusi demi waktu ya lalu kita tidak akan memberikan hak yang layak didapatkan oleh masyarakat itulah kenapa kalau saya Ina memperhatikan bahwa kami selalu pakai sticky note baik itu luring maupun daring jadi kalaupun misalnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada di Semarang saat ini maka kami akan menggunakan sticky note juga kenapa karena unsur dinamis unsur fleksibelnya itu penting Bapak-Ibu tadi saya juga menyebutkan bahwa ini bisa digeser-geser silahkan digeser kalau misalnya ternyata oh enggak grup difabel itu ternyata tidak langsung dia bisa secara tidak langsung bisa digeser misalnya ke lapis kedua jadi fleksibilitas dinamika itu sangat penting dalam proses ini dan kita juga tahu kata kunci sustainability keberlanjutan itu juga perlu diperhatikan nah kalau tadi Teina mengatakan bahwa susah membedakan yang mana yang akar permasalahan dan mana yang dampak benar itulah kenapa itu perlu didiskusikan sesuatu yang tadinya menjadi akar permasalahan nanti bisa saja menjadi dampak karena dia berubah posisi atau misalnya yang dampak itu sebenarnya di saat yang sama itu juga adalah akar permasalahan misalnya tidak meratanya pendidikan itu bisa menjadi akar permasalahan tapi kemudian karena adanya pandemi dia akan semakin tidak merata dia juga menjadi dampak jadi itu bisa didiskusikan baik terima kasih Bapak Ibu sudah menjadi sudah berpartisipasi dan sudah menyimak mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit bayangan apa yang ada di handbook yang kami kembangkan dan pada saat nanti handbooknya sudah siap diluncurkan kami akan mengabari Bapak Ibu semua mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita kita 100 kota HAM di Indonesia di tahun 2022 terima kasih dari kami dari UNPAR dari UNILA dan dari NAKPUR saya kembalikan ke Mas Hendra terima kasih terima kasih Mbak Sylvia apakah suara saya terdengar terlalu kecil Mas Hendra tes oke terima kasih Mbak Sylvia atas urayanya yang sangat komprehensif saya kira tes tes oke ya sekali lagi terima kasih Mbak Sylvia atas urayanya yang sangat komprehensif dan sudah mengajak kita semua untuk memahami dua kutub yang berbeda antara duty bearers dan right holders kita sama-sama belajar bagaimana duty bearers seharusnya bekerja untuk melayani mereka yang berada pada kelompok right holders dan tadi kita juga belajar ternyata dalam konteks duty bearers tidak hanya government tapi juga ada penyediaan layanan lain yang harusnya juga kelihatannya secara secara baik dalam hari ini mungkin bisa jadi dari NGO dari private sector yang mempunyai unit-unit layanan yang bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan kita identifikasi ada pelompok anak pelompok peluphabel pelompok yang migran dan lain terima kasih Masukia atas pasit yang sangat menyenangkan saya kira menggunakan Miro ini juga tapi saya yakin dengan apa dengan sifat hybrid seperti ini juga merupakan pembelajaran untuk kita bahwa meskipun dalam kondisi pandemi atau kondisi terbatas kita masih tetap bisa belajar bareng-bareng masih tetap bisa menggunakan tools yang bisa dimanfaatkan bisa didaya gunakan agar bisa tetap kemudian mendiskusikan hal-hal yang krusial atau hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau dalam hal ini adalah social issues human rights issues dan thank you so much I would say to Pak Dr. Unang Mulkan juga yang sudah memfasilasi acara dengan baik and thank you so much for all presenters speakers Bapak Wali Kota Metro Lampung Bapak Dr. Wahyusira Judin terima kasih atas waktu dan tempatannya Bapak untuk bisa hadir pada acara ini dan tetap berkontak Bapak bekerjasama karena saya yakin Kota Metro juga punya banyak hal yang bisa disampaikan kepada istrinya dan juga kami dari UCLJ Aspak siap untuk bekerjasama dengan Bapak Wali Kota Metro untuk sama-sama bisa mempromosikan Kota Metro dan juga bisa membawa Kota Metro pada kancah internasional dan kemudian juga bisa bersama-sama mengajak Kota Metro untuk sharing menial-hal yang mungkin bisa dipelajari bersama-sama dengan kota-kota lain di wilayah Asia Pasifik maupun level global terima kasih sekali lagi terima kasih untuk mengajak teman-teman pemerintah daerah untuk berpartisipasi bekerja dalam mewujudkan Kota Ramaham atau daerah Ramaham dan kalau selama ini ada dikotomi misalnya kalau di non-state actors adalah human rights defender sementara piece of piece dengan pemerintah baik nasional maupun daerah tetapi mungkin dalam konteks SDGs kita tidak bisa bekerja sendiri we cannot work alone kita harus berkolaborasi kita harus partnering sehingga antara government dan non-state actors itu ada poin-poin yang bisa dikerjasamakan untuk mencapai apa yang disebut dengan human rights cities nah kita tadi sudah mendengarkan harapan dari Ibu Bernadia maupun dari Pak Unang dan Mbak Sintia kalau 2022 kita berharap ada 100 kota Ramaham dan tahun 2030 ada 1000 kota Ramaham maka inilah saatnya kita bekerja bersama-sama dan meninggalkan gigosektoral dan juga bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholders untuk bisa bersama-sama menunjukkan apa yang kita kasihkatkan bersama kota Ramaham atau human rights terima kasih sekali lagi kepada seluruh hadirin seluruh peserta diskusi yang sudah menyempatkan diri untuk hadir saya tidak akan menyimpulkan sesuatu karena tadi sudah banyak dipandu oleh Pak Unang dan Mbak Sintia saya tutup acara pada hari ini ucapan terima kasih saya lagi berpresenter dan peserta mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali baik acara kami tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati